Halo teman-teman, apa kabar? Tengok apa yang saya ada hari ini. Ini namanya buah peraju kami bilang buah ini. Tak tahu dalam bahasa lain dia panggil apa. Buah ini, ini ialah dia punya besi dalam dia. Saya pun tidak pernah tengok pokok buah ini. Tapi mengikut orang buah ini, dia macam kacang lah. Dia tumbuh dia di hutan. Dan dia punya biji itu kalau dah luar mungkin dia jatuh-jatuh lah. Dia selalu di tepi sungai lah, di dalam hutan. Ini jarang-jarang juga ada orang dapat buah ini. Kalau musim buahan macam musim sekarang, memang ada lah buah ini. Tapi dengan orang-orang penjual sayur-sayuran kampung itu, pasti kadang-kadang ada juga. So, oke. Hari ini saya nak masak buah ini. Ini buah ini yang sudah dikope, dia macam kacang rasanya. Boleh masak apa, jual lah. Boleh goreng, macam kita goreng kacang pun boleh. Oke, tapi hari ini saya nak masak bersama dengan ini, tempoyak. Ini dia punya kawan dia juga lah, lawannya. Masak dengan tempoyak. Boleh campur. Ayam pun boleh. Tapi, hari ini saya campur dengan udang. Ya, ada ini si udang. Oke. Oke, teman-teman. Ini hari saya masak. Bigi buah terajuni. Bersama tempoyakkan udang. Ipul saja, oke. So, oke teman-teman. Jom kita masak dah. Terjun. Oke, teman-teman. Ini bahan-bahannya simple saja. Cuma pakai bawang era, bawang bui yang besar, bawang bombek. Bawang bombek dengan bawang holland. Ya. Boleh juga pakai bawang putih. Nah, saya ajak bahan-bahannya dengan, kalau mau putas, kita letaklah cili, oke. Jadi, pagi ke cili besar itu. Lanti kita tumbuk, cili ini kita campur dengan bahan-bahannya. Oke. Thank you. Oke, cili tadi kita tumbuk dengan sedikit garam bergurah. Ya, cili itu sudah ditumbuk. Pasang sedikit-sedikit, ya. Oke, minyak sudah panas. Jadi, yang pertama, kita goreng buah geraci ini. Kita goreng gitar. Terima kasih. Seterusnya, pakai minyak yang sama, kita goreng bawang bawang-bawang. Ini dah, kajak. Kita masuk buah geraci, mau pedas, cintan, 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 cintan. Terguna pada selera makinan. Lalu, kita masuk udang. Udang ini sudah diselur dengan air panah, ya. Supaya dia tidak terlalu banyak air, ya. Kita rebus dengan air panah sedikit, ya. Kemudian, kita masuk tempoyak, ya. Tempoyak. Nah, sekarang kita masukkan buah peraju tadi. Yang kita dah goreng, oke. Ini dia kok freaky. Terusnya, kita masukkan sedikit ulah lah. Sebab tempoyak itu kan tak ada masing. So, kita tak payah simpan garam. Coba perasa lah. Teman-teman, ini dia dah siap tempoyak dengan buah peraju kita. Oke, teman-teman, ini dia hasilnya buah peraju masak dengan tempoyak. Ya, oke, teman-teman, inilah yang hasilnya tadi. Nampak tu buah peraju dia tu? Itu dia buah peraju masak dengan tempoyak. Beginilah cara orang tua-tua dulu lah masak buah ini. Dan juga, berbagai cara lah. Boleh masak dengan sup. Dengan ayam, dengan udang. Even masak bersama daun cangkok manis. Masak dengan daun timun lagi sedap. So, main kali kalau ada apa lagi, saya masak dengan sayur pula, oke? Oke, teman-teman. Setakat inilah petosian saya hari ini mengenai buah peraju. Dan terima kasih kalau menonton. Kalau teman-teman mau coba, boleh carilah buah peraju ini di pasar-pasang-pasang di pasar lah. Di market lah. Pasti ada jumpa, terjumpa. Oke, thank you for watching. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kelima channel. Nah, terima kasih yang selalu menyukung Kelima channel. Bye, see you, bye.